Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akar persenangan kuadrat yang lama minggu kemarin ibu sudah menjelaskan bagaimana mencari akar persenangan kuadrat dengan cara kumus ABC dan faktorisasi nah sekarang ada beberapa jenis persenangan kuadrat yaitu yang dimilai atau yang dijadikan patokannya adalah nilai disperginannya nilai diskriminan itu didapatkan dari B kuadrat dari nilai diskriminan kita bisa menilai akar persenangan kuadrat itu apakah memiliki dua akar apakah akar persenangan kuadrat itu real berlainan itu jika nilai diskriminannya lebih dari 0 kemudian persenangan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang kembar jika nilai diskriminannya sama dengan 0 atau akarnya tidak real jika yang diskriminannya kurang dari 0 ini ada contoh persenangan kuadrat 2X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 dimana nilai A nya 2 B nya min 3 dan C nya 6 kalau kita hitung nilai diskriminannya kita masukkan ke rumus B nya min 5 kuadrat A 4AC nya jadi 4 dikali 2 dikali 6 jadi jadi 25 dikurang 48 ini kan hasilnya min 23 nah karena hasilnya min 23 berarti kita kategorikan nilai diskriminannya itu kurang dari 0 maka persenangan kuadrat 2X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 merupakan memiliki memiliki akar yang tidak real itu maksudnya jadi ini hanya sebagai contoh nanti kalau kalian menemukan yang lain nanti tinggal dilihat dari nilai diskriminannya saja nah pada persenangan kuadrat biasanya ada beberapa apa ya cara ada beberapa cara yang bisa dipakai nah disini untuk jumlah dan hasil kali persenangan akar dari persenangan kuadrat itu ini kita bisa pakai untuk nanti kita substitusikan di aljabar yang lain misal atau persenangan kuadrat itu kita anggap X1 dan X2 kalau kita jumlahkan itu sama saja nilai dengan min B per A kalau kita kalikan itu sama saja dengan C per A kalau kita kurangi sama dengan akar diskriminan per A jadi kalau misalnya ada jumlah aljabar X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini merupakan penjabaran dari X1 plus X2 kuadrat dikurang X1 minus X2 ini nanti kalian bisa pakai jadi tidak usah dengung bagaimana sih X1 kuadrat X2 kuadrat ini atau X1 kuadrat minus X2 kuadrat penjabarannya X1 plus X2 dikali X1 minus X2 ini bisa kalian pakai saat nanti ada jumlah aljabar yang ditemukan nah ini kalau kalian mau menyusun persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya sebelumnya jadi misal ada persamaan kuadrat yang akarnya X1 dan X2 bisa dicari dengan rumus X minus X1 dikali X minus X2 ini untuk dapatkan nanti kesamaan kuadrat yang baru atau juga cara yang kedua dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya yang tadi yang sudah sebelumnya di terakhir ini ada rangkuman dari 5 situasi jika akar-akarnya misalnya X1 plus M X2 plus M yang kedua jika X1 minus M dan X2 minus M yang ketiga akarnya M X1 dan M X2 yang keempat M per X1 dan M per X2 akar-akar yang terakhir X1 per M dan X2 per M nah ini rumus-rumus ini kalian pakai setelah mengidentifikasi nilai A nilai B dan nilai C kemudian nilai M nah biar lebih paham ibu akan kasih contoh langsung bisa langsung membalikkan misal disini ada akar persamaan 3X kuadrat minus 2X plus 7 sama dengan 0 ya ini akar-akarnya adalah misalnya P plus 1 dan C plus 1 kita identifikasi dulu nilai A minus 3 nilai B minus 2 dan nilai C sama dengan 7 disini karena akar-akarnya P plus 1 I plus 1 kita lihat disini tadi yang bersama nama 1 ini ada akar-akarnya X1 plus M X2 plus M nah berarti nilai M kita identifikasi yaitu 1 maka kita masukkan ke rumus yang ini kita masukkan ke rumus ini kita masukkan ke rumus ini baru kita ganti masing-masing variablenya A dengan 3 ya kemudian X tetap M nya kita ganti dengan 1 dikuadratkan kuadratkan kemudian ditambah B B nya kita ganti min 2 jadi disini plus kali ini jadi min min 2 kita tarik untuk buka dulu biar lebih jelas min 2 dikalikan X tetap X M nya kita ganti 1 C tadi ada nilainya yaitu C yang di dalam tanda kurung atau yang kalimat satu ini kita jabarkan dulu satu per satu kalau bentuk seperti ini jadi X dikuadratkan jadi X kuadrat jadi X kuadrat kemudian 3 X dikali min 1 min 1 X dikali 2 jadi min 2 X kemudian min 1 dikuadratkan jadi plus 1 ini kemudian min 2 dikali X kita langsung saja min 2 X min 2 dikali min 1 jadinya plus 2 karena ada angka 2 sama 7 ini bisa kita langsung jumlahkan yaitu 9 ini 9 yang lainnya kita buka lagi yang masih ada tanda kurungnya yaitu 3 kali X kuadrat 3 dikali min 2 X jadi min 0 X 3 kali 1 jadi 3 min 2 X tetap plus 9 sama dengan 0 masih ada yang sejenis kan disini yaitu yang ada variable X nya belum dijumlahkan jadi kita jumlahkan min 6 X dengan min 2 X jadinya 8 X yang angkanya saja 3 dengan 9 kita jumlahkan juga jadi 20 selesai inilah yang namanya persamaan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 1 X P plus 1 kita kasih tanda ini adalah persamaan kuadrat baru ya oke jika ada contoh yang lain saya kasih contoh disini 3 X kuadrat min 9 X plus 4 sama dengan 0 memiliki akar 3 X 1 dan 3 X 2 nah disini kita identifikasi dulu kalau akar 3 X 1 3 X 2 berarti ini ambil contoh yang persamaan nomor 3 ini kita identifikasi dulu ya nilai A nya N nya ini berarti sama dengan 3 B nya 9 dan C nya 4 M nya kalau kita lihat disini nomornya N X 1 berarti N nya di depan gitu N nya di depan kita copy dulu nomornya gampang ini untuk kecerungan yang barunya kita ganti kita ganti masing-masing variable yang sudah kita ketahui A ini kita ganti juga terus X N berarti kita pakai X 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 Z S S S S Kami Dibatasi 3 Kemudian Ditambah Nilai B Bukan aduknya Negatif 9 Jadi Yang 9 Dikalikan 5 selamat menikmati 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 Terima kasih.